Halo, balik lagi sama gue Steven Wijaya Hari ini gue akan memberitahukan ke satu video tentang introduction Ini di kolom what news, itu gue akan menceritakan tentang kenapa gue harus pindah channel Dari channel gue yang lama, terus menjadi channel gue yang baru, terus isi channel gue ini lebih fokus kemana So, tetap stay tune di channel gue ya, jangan kemana-mana Oke, kenapa gue harus pindah channel, channel gue yang dulu, dan menjadi channel gue yang sekarang Alasannya itu karena channel gue yang dulu itu terlalu, apa ya, upstart Soalnya disitu isinya ada video musik, video cover, terus video lucu-lucu, terus ada videonya Anaknya temen gue, si Justin, pokoknya upstart banget deh, gak ada tema di dalam video itu So, gue pindah ke channel gue yang baru, itu karena gue ingin membuat satu channel yang temanya jelas Kalau video gue yang ada di channel ini, itu selalu ada video pembuka, banner itu isinya ada songwriting, vlog, sama cover song So, gue akan menjelaskan di dalam channel gue ini temanya apa aja sih Yang pertama itu ada tema tentang cover song, ya kalian tau lah cover song itu apa Itu isinya tentang cover lagu, entah itu nanti gue nyanyi, atau gue main fingerstyle, atau drum So, ya pokoknya semua ada di cover song Yang kedua itu adalah songwriting, atau songwriter Gue sebagai penulis lagu juga menciptakan sebuah lagu di channel original song Atau playlist original song, itu isinya tentang lagu ciptaan gue semua Sampai hari ini baru dua lagu yang gue upload Sebenernya banyak lagu bikinan gue, cuma baru dua yang sempat gue upload Yang ketiga itu ada yang namanya vlog, atau vlogger, gue juga sebagai vlogger Itu ada playlist atau kanan yang namanya vlog Di vlog itu aja masih dibagi dua Yang pertama itu ada yang namanya curhat Curhat itu isinya tentang segala permasalahan hidup Entah itu yang lagi dialamin, yang belum selesai masalahnya, atau yang sudah selesai Jadi isinya itu berbagi pengalaman, jadi siapa tahu orang-orang yang nonton video gue Yang di kanan curhat ini, atau playlist curhat ini, itu merasa terbantu Tujuannya bukan membuka aib sendiri, bukan membuka aib diri sendiri, atau membuka aib orang lain Tapi tujuannya itu adalah membuat orang lain belajar dari pengalaman hidup kita Terus yang kedua, kategori yang kedua dari vlog itu adalah What News, seperti yang gue buat video hari ini What News itu adalah isi segala hal yang baru, yang berkaitan tentang gue Entah gue lagi pergi, atau gue beli sesuatu, atau ya Gue ingin memberitakan sesuatu berita, atau hal apa yang harus gue share Yaitu adalah di What News Jadi What News itu bukan tentang permasalahan, kayak dicurhat, tapi lebih cenderung untuk mengomentari Atau apa ya dibilangnya, ya mungkin bisa dibilang untuk mengomentari sesuatu yang sedang terjadi Pokoknya hal baru apa, yang gue alamin, itu gue sharingnya di What News Thank you udah liat video gue hari ini Semoga video introduction hari ini itu adalah video untuk memperkenalkan tentang channel terbaru gue So, jangan lupa like dan subscribe, terus beri kritik dan sarannya di kolom komen Thank you udah nonton